Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kota Pekalongan terus menggencarkan edukasi protokol kesehatan atau prokes dengan berbagai cara agar mudah diterima oleh masyarakat. Salah satunya dengan menggandeng wanita-wanita cantik dari Asosiasi Duta Wisata Adwika Kota Pekalongan. Satpol PP bergerak menyusuri jalan menyasar para pedagang kecil, juga para penarik becak, dan tukang parkir, khususnya yang tidak bermaskar. Selain di edukasi pentingnya menerapkan 5M, Satpol PP dan para duta wisata dari Adwika membagikan masker kain serta sembako untuk meringankan masyarakat yang terdampak PPKM. Kesatpol PP Kota Pekalongan Seribu di Santoso mengatakan, dengan diajaknya perempuan-perempuan cantik dari Adwika itu, harapannya edukasi prokes dapat disampaikan dengan bahasa yang lebih mudah dipahami dan diingat oleh masyarakat, serta mengedepankan sisi humanis. Hari ini Satpol melakukan gerakan edukasi sosialisasi protokol kesehatan, sekaligus gerakan penduli Satpol PP. Hari ini kita melakukan kolaborasi dengan teman-teman Adwika, Asosiasi Duta Wisata Kota Pekalongan, Sama Bapak Manda, Sama Bapak Manda, Sama Bapak Nelsi dan lain-lainnya yang sedang bergerak, kita keliling sepanjang jalan Kalmansu, Jalan Gajah Manda, kemudian yang satu obongan di Jalan Jindal Pekalongan Kaya Timur, melakukan edukasi dan sosialisasi protokol kesehatan kepada warga, terutama tukang beca, pendagang kecil dan warga tidak mampu dalam bentuk pembagian masker, sekaligus edukasi tentang bagaimana memakai masker yang benar, sekaligus kita membagi bantuan yang sedang bergerak kepada teman-teman pendagang dan para PK-5 juga tukang pagir, harapannya bisa membantu mengingatkan beban mereka dalam menghadapi masa pandemi yang ekonomis dan esok. Kenapa mengajak anak-anak wikawisata ini, Pak? Ya, karena tentu upaya menyajarkan masyarakat di dalam melakukan protokol kesehatan tidak bisa kita lakukan sendiri, kita harus mengajak teman, banyak mungkin. Nah, kita anggap teman-teman atwika ini potensial untuk ikut membeli edukasi kepada warga masyarakat, sehingga kami aja untuk ikut melakukan edukasi, sosialisasi, dan penjelasan kepada mereka, makanya mereka bisa lebih mudah memahami dan bisa melaksanakan protokol kesehatan. Sementara itu, perwakilan dari atwika Irsa Karina usai melakukan edukasi prokes merasa senang, karena diajak ikut serta dalam pencegahan COVID-19 di Pekalongan dengan kampanye prokes. Dari kegiatan itu, dirinya juga mengapresiasi Satpol PP, sebab ternyata Satpol PP Kota Pekalongan tetap bersikap humanis dan santun dalam melaksanakan tugasnya. Untuk pagi ini sendiri, Mbak, gimana Mbak tanggapannya, Mbak? Tentunya kita jadi tahu kalau saat Satpol PP Kota Pekalongan menjalankan segera itu masih menerapkan humanismenya, jadi tidak kasar dan tetap santun dalam mengedukasi warga Pekalongan untuk menerapkan protokol kesehatan. Harapannya, Mbak, ke depan gimana? Harapannya tentu untuk warga Pekalongan segini agar selalu menerapkan protokol kesehatan yang bisa diberikan, terutama oleh Satpol PP dan selalu kena hati perangkat. Irsa Karina berharap edukasi yang diberikan Satpol PP bisa diingat masyarakat. Begitu pula bantuan yang dibagikan bisa meringankan beban warga dalam kondisi pandemi COVID-19 ini. Saya Ferbani, Batik TV melaporkan. Terima kasih.